Ada hukum misalnya untuk sujud nih, setelah etidak. Hukumnya ada dua secara umum. Yang pertama adalah sujud dengan menggunakan lutut dulu, itu ada di Abu Daud, nomor hadis 838 dari Wa'il bin Ahujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang kedua, ada menggunakan telapak tangan. Di telapak tangan dulu, baru lutut. Itu ada di Abu Daud kitab yang sama, nomor hadis 840 dari Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas, sampai 841. Cuma beda dua nomor. Ini yang disebut hukum. Jadi kalau Anda tanya bagaimana hukumnya, ini dua alternatif yang diajarkan oleh Nabi. Singkatnya ada kemudahan. Anda kalau ingin menggunakan lutut, boleh. Ingin menggunakan telapak tangan, boleh. Karena kita sujud memang hanya menggunakan satu di antara dua itu. Itu artinya kemudahan. Homus fiqhnya disebut al-jam'u wa ta'ufid. Jadi kalau ada persoalan, hadisnya banyak, antum jangan pilih satu hadis dan antum ikuti, tidak. Kumpulkan semua hadisnya, at-taufiq kemana arah hukumnya. Di situ antum simpulkan. Sampai Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah menulis kitab sifat sholat Nabi, beliau menyimpulkan, saya pilih yang pakai lutut. Syekh Muhammad Yasirun Al-Albani menulis kitab sifat sholat Nabi, memilih menggunakan telapak tangan. Jadi kalau antum ngajinya menggunakan kitab sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani, pasti pakai telapak tangan itu. Lihatnya. Kalau antum baca kitab Syekh Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah, Masya Allah akan menggunakan lututnya. Dua-duanya dipraktekan. Jadi kalau antum menggunakan lutut benar, menggunakan telapak tangan benar, yang salah itu menggunakan selain keduanya. Bisa pakai kepala duluan gitu kan. Itu kan keliru. Dan di antara yang pakai kepala duluan, belum apa-apa sedar hamil gitu kan. Lihat orang pakai telapak tangan, disebut ini salah nih, yang benar pakai ini. Mungkin antum mengambil salah satu aja. Dan yang tidak tepat ketika Anda mengajarkan pakai telapak tangan atau pakai lutut, Anda mengatakan, ini yang lain salah nih, yang benar pakai ini. Hadisnya naif. Antum berani menaifkan Syekh Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah. Antum siapa? Antum mengatakan yang pakai telapak tangan salah. Antum di mana makam ini, Insya Allah al-Bani? Yang belum tentu hafal hadithnya, jadi padahal hamil. Hadithnya dia nggak tahu gitu kan. Ya itu hukum. Ada pun sikap hukum, itu pilihan antum terhadap hukum. Antum bersikap ingin menggunakan lutut, silahkan. Bersikap ingin menggunakan telapak tangan, itu silahkan. Itu nggak ada masalah di sini.